Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan semula formosa pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita sepertaranya TKI dan TKI di seluruh dunia berita kira-kira lah hari ini sebanyak buat TKI Taiwan ditangkap polisi saat makan di sebuah restoran, bahkan satu di antaranya punya seorang anak berikut kronologinya suatu antugas khusus Departemen Migrasi Kabupaten Cangwas sedang makan siang di sebuah restoran kambing tepatnya di daerah Fongyang Changwa kebetulan juga ada sekelompok orang-orang warga Taiwan dan empat pekerja migran asing sedang makan juga disitu curiga keempat PMA tersebut adalah PMA kaburan petugas imigrasi tersebut menghubungi polisi untuk meminta bantuan, sambil menunggu keempat pekerja migran asing tersebut selesai makan kemudian setelah selesai makan baru ditanyai identitasnya diketahui keempat pekerja migran asing tersebut semuanya adalah pekerja migran asing kaburan Indonesia dua di antaranya adalah laki-laki dan dua di antaranya perempuan bahkan satu orang mbaknya memiliki anak satu di Taiwan akhirnya si mbaknya dan anaknya dikirim ke shelter sedang tiga orang lainnya ditahan untuk proses deportasi Lin Jiolong, pejabat kapten satuan tugas khusus Kabupaten Changwa mengatakan bahwa di masa akan datang jumlah denda akan ditingkatkan untuk pekerja migran kaburan yaitu yang awalnya 10.000 NT menjadi 50.000 NT atau setara dengan 25 juta rupiah ya kita doakan buat emas dan mbaknya semoga saja diberikan ketabahan dan kesabaran kalau mungkin riskinya di Taiwan cukup sampai disitu dan semoga saja proses kebulangannya bisa berjalan dengan lancar amin amin ya roh pala alamin nah ini perhatian bagi teman-teman yang baru satu swasta ya untuk lebih berhati-hati lagi karena sekarang ini Pak Ade sedang kencar-kencarnya rahasia ya kita tahu bahwa bulan 11 sampai bulan 2 biasanya memang terjadi pemutihan ini sudah menjadi rutinitas ya akhir tahun dan awal tahun itu sudah pasti ada pemutihan seperti kita tahu ya sekarang itu pada lebih pintar guys mereka itu saat melakukan rahasia itu tidak menggunakan seragam jadi banyak sekali teman-teman kita tertangkap karena memang tidak tahu bahwa mereka itu ketugas guys